Sepanjang 47 warga ikuti operasi katerak gratis di RSUD Majenang, operasi katerak gratis ini merupakan salah satu rangkaian hari jadi ke 168 Kabupaten Jelacap. Operasi katerak diikuti 91 orang, 44 orang di operasi di RSUD Jelacap dan 47 orang di RSUD Majenang. Semula PMI menargetkan 100 orang namun setelah dilakukan screening, hanya 91 orang yang memenuhi syarat. Ketua PMI Kabupaten Jelacap, Farid Maruf, didampingi jajarannya meninjau langsung pelaksanaan program operasi katerak gratis di RSUD Majenang. Dari 65 orang terpendaftar setelah menjalani screening, hanya 47 orang yang memenuhi syarat. Sedangkan target untuk RSUD Majenang, sepanjang 50 orang operasi katerak dengan biaya kurang lebih 7 juta tersebut. Diberikan secara gratis, bahkan bagi para peserta setelah menjalani operasi diberikan bingkisan berupa sembako. Ketua PMI Jelacap, Farid Maruf, mengatakan sumula target RSUD Majenang 50 orang, namun dari pendaftar sebanyak 65 orang, setelah di screening hanya 47 orang yang memenuhi syarat untuk dioperasi. Sedangkan di RSUD Jelacap, pendaftar 65 orang hanya 44 yang memenuhi syarat. Sehingga jumlah operasi katerak tahun 2024 ini berjumlah 91 orang. Operasi ini gratis dan pasien diberi fasilitas rawat inap sehari untuk pemeriksaan pertama. Kehidupan katerak ini dalam rangka hari pulang tahun keupatan katerak. Jadi dari PMI Jelacap, dari Pemda, dari Pemda, dari Pemda, hari jadi, kerjasama dari RSUD Majenang, RSUD Jelacap, dan PMI mengadakan operasi katerak. Pemda, targetnya masing-masing rumah sakit itu 50-50. Kemarin di Jelacap, tanggal 2, jika dilaksanakan, yang terdaftar itu 65. Terus terakhir di screening, ternyata yang bisa dioperasi jumlahnya 45. Jadi screeningnya di klinik pertama PMI Rawatina, setelah screening selesai, seperti terlebih dahulu rumah sakit Jeracap, dan yang terakhir di Jelacap, terus yang kedua, dilaksanakan di ora sakit Majenang. Di dalam pepercayaan juga kurang lebih ada 65 mata ya, di masing-masing pekelas. Dan alhamdulillah sampai hari ini nanti setengah 47. Kemarin 2 sudah dioperasi, 20 mata, ini di sini bertahap agar tidak mengganggu pelayanan secara umum. Direktur RSUD Celaca, Preza, mengatakan kegiatan ini tidak mengganggu pelayanan umum, baik dokter spesialis, perawat ruangan maupun fasilitas peralatan medis telah disiapkan. Sedangkan tindakan operasi yang dilakukan di RSUD menjenang, yaitu meliputi tindakan PAKO dan SICS, mereka akan opnam sehari untuk menjalani pemeriksaan pertama. Kami yang pertama mengucapkan terima kasih pertama kepada PNI Kabupaten Celaca yang telah setiap tahun mensupport kami untuk dalam kegiatan rakyat operasi kerata gratis dalam peringatan hari jadi Kabupaten Celaca, khusus setiap tahun ini 168. Jadi untuk hubungan kami, yang utama adalah kami dalam menyediakan untuk sarana-perasarana, yang pertama untuk ruang operasi dan termasuk tenaga-tenaga medis kami mulai dari dokter spesialis dan para perawat-perawat kami, termasuk obat-obat kami.